Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi anda yang menjalankan ya saudara. Pompas pagi kami lanjutkan dengan informasi eksekusi paksa sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha kedai kopi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan berlangsung ricuh. Pemilik kedai yang sempat pertahankan asetnya tewas diduga terkena serangan jantung. Pemilik kedatangan tim jurusita dari pengadilan negeri Jakarta Selatan yang dikawal petugas gabungan TNI-Polri di Lebak Bulus 3 dihadang oleh masa tergugat. Eksekusi ini pun berlangsung ricuh. Pemilik bangunan yang mencoba menghalau tim jurusita jatuh lemas. Orban yang diduga terkena serangan jantung langsung dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Tim jurusita pengadilan negeri Jakarta Selatan pun tetap melanjutkan eksekusi bangunan ini. Tadi jam 9 lewat 30 mulai proses pembacaan penetapan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sitar eksekusi terhadap rumah ini. Lalu terjadilah argumentasi-argumentasi yang menyebabkan kehilangan kesadaran dari Mas Hanif. Lalu ketika kehilangan kesadaran itu aparat sama sipil yang untuk mengangkutan barang itu sudah mulai masuk. Sehingga Mas Hanif dari situ sudah hilang kesadarannya. Lalu dibawalah ke rumah sakit. Di rumah sakit beliau meninggal dunia. Ya nanti kita akan tentukan langkah-langkah hukum setelah kami tenang. Ini kegiatannya eksekusi pengosongan atas dasar perkara. Penetapannya 2014. Penetapan pengosongannya jadi perkara yang sudah lama. Tidak akan mungkin saya datang ke sini. Kalau memang kekuatan pembuktian dari teman itu sudah inkrah. Penetapan pengosongan. Penetapan pengosongan. Penetapan pengosongan.